Halo pemirsa dimanapun Anda berada salam sehat dan semoga Anda semua senantiasa berlimpah berkah Terima kasih untuk yang setia dan tertarik menyimak konten-konten di channel ini Jumpa lagi di saluran yang menyajikan informasi kebumian dan hal-hal menarik lainnya di sekitar kita Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk jalan-jalan sedikit jauh ke agak masa lampau ya Kita akan menelisi fakta benarkah gunung merapi pernah menimbulkan maha peraya maha peralaya letusan super dasyat pada 1006 masih Ini diakini banyak kalangan sebuah peristiwa yang membuat bahkan para ahli sejarah percaya kerajaan Mataram Kuno pindah ke timur Jawa gara-gara peralaya luar biasa ini Candi-candi besar termasuk bura budur sampisari kedulan tertimbun material lahar Alam daerah Mataram waktu itu diakin rusak binasa tak layak dihuni lagi Seorang geolog dari Belanda Van Bemelen menyebut Candi mendut terkubur dan kali progo terbendung gara-gara letusan 926 saka yang menghasilkan longsoran raksasa Bemelen menunjuk sisa longsoran itu kini jadi gugusan bukit kendol di tepi jalan yukya magelang Tepatnya di daerah Jumoyo, Gulon dan sekitarnya termasuk di Kadilwe Nah benarkah semua kabar itu? Kita akan simak fakta-fakta hasil penelitian geologi di seputar Merapi ini Penelitian ini juga didukung oleh ahli sejarah dan vulkanolog Ada tiga peneliti ternama yang saya kutipkan hasilnya Ini dilakukan oleh Subriati Dwi Andriastuti, Chris Newhall dan Joko Dwianto bersama-sama Mereka menguak tabir misteri ini Hasil penelitian mereka dipublikasikan di jurnal geologi Indonesia volume 1 nomor 4 Desember 2006 Jadi sudah cukup lama Judulnya adalah Menelusuri Kebenaran Letusan Gunung Merapi 1006 Andriastuti adalah ahli dan geolog yang bekerja di Badan Geologi Kementerian ESDM Kemudian Chris Newhall adalah pakar gunung merapi dari United States Geological Survey atau USGS Dan Joko Dwianto atau Dr. Joko Dwianto ini dikenal sebagai ahli sejarah kuno Jawa di Fakultas Ilmu Budaya UGM Beliau sekarang sudah purna Ketiganya akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada jejak fakta pernah terjadi letusan katastropik atau paroksimal merapi pada tahun 1006 masih Letusan skala besar yang terdekat dari tahun itu diperkirakan terjadi pada tahun antara 765 sampai 911 masih Bukti letusan akbar 1120 tahun lalu itu meninggalkan jejak tepraselo di lereng utara gunung merapi Nah lantas dari mana sebenarnya mula-mula mitos letusan 1006 yang memaksa Pusendok memindahkan pusat kerajaan Mataram Kuno ke bagian timur Jawa Nah mula-mula adalah tafsir atas Prasasti Pucangan atau yang juga disebut sebagai Batu Kalkuta Prasasti berangkat tahun 1041 masih itu ditemukan di Jawa Timur dan diangkut oleh pasukan raples ke Kolkata India Dan satu bagian isi prasasti itu menyebutkan terjadi peraya besar pada 926 saga atau 1006 masih Namun disitu disebutkan bencana besar terjadi akibat peperangan yaitu Raja Urawari dari Luaram menyerbu kerajaan Mataram Nah entah bagaimana mulanya kemudian bagian dari cerita peraya ini oleh Laberton dan Van Belm diangkat sebagai identik dengan letusan merapi dan runtuhnya Mataram Kuno Dalam menelusir kebenaran tentang terjadinya letusan tahun 1006 ini Trio Penelit itu menggunakan sekurangnya dua metode Yang pertama adalah identifikasi dan korelasi stratigrafi endapan di sekitar kunung merapi Selanjutnya melakukan korelasi antara stratigrafi itu dengan stratigrafi gunung merapi yang ada Maka mereka peroleh kerangka sejarah pengendapan letusan yang terjadi pada waktu itu Yang kedua mereka menelusuri acuan riset yang telah dilakukan dan memahami kondisi sosial yang berkaitan dengan waktu tersebut Baik dari aspek sejarah arkeologi maupun budaya Dalam penyelidikan ini materi yang diteliti adalah endapan hasil letusan besar yang ada di sekitar merapi yang berdekatan dengan 1006 Masai Selain itu juga dilakukan penelusuran terhadap bukti-bukti sejarah arkeologis berupa prasasti yang berkaitan dengan perkembangan budaya masyarakat pada waktu itu Lantas apa yang mereka dapatkan? Menurut Andreas Dutti, tipe letusan gunung merapi sekarang yang berkaitan dengan pertumbuhan dan runtuhnya kupah Diperkirakan mulai intensif terjadi sejak tahun 1800an Namun hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya letusan berkaitan dengan pertumbuhan kupah pada periode-periode sebelumnya Andreas Dutti telah melakukan studi tentang gunung merapi dan mempelajari sejarah letusannya yang terjadi sejak sekira 3000 tahun yang lalu Ia menemukan sekurangnya 11 kali letusan besar tetapi tidak ada yang berdekatan dengan tahun 1006 Masai Letusan terdekat terjadi pada tahun antara 765 sampai 911 Masai berdasarkan uji pertanggalan karbon yang dilakukan Letusan ini bertipe pelinian menghasilkan selotevra dalam indeks letusan antara 3 dan 4 Jadi ini kira-kira letusannya ini seperti 2010 dan 1872 atau 1872 Dengan kolom letusannya diperkirakan mencapai ketinggian 10 km vertikal ini kolom letusan vertikalnya Jejak di daerah pelalangan selo lereng utara gunung merapi endapan ini menunjukkan perulangan lapisan jatuan piroklastika Jadi jatuan material lebih banyak ke sisi utara Fakta sejarah menunjukkan terdapat kesalahan interpretasi pada prasasti pucangan Prasasti buatan Raja Air Rangga yang berkuasa pada periode 1019 sampai 1042 dan bertarik 1041 Masai Semula ahli sejarah Belanda Cairn pada tahun 1913 menyebutkan peralaya terjadi pada 928 Saka Atau ekwivalen dengan 1006 Masai Namun hal ini dibantah oleh Dr. Bukhari pada tahun 1976 yang mengemukakan peralaya itu terjadi pada 1016 Masai Berikutnya Prof. Dr. Eddie Setiawati menyebutkan peralaya terjadi pada 939 Saka atau 939 Saka Atau ekwivalen dengan tahun 1017 Masai Dalam prasasti di atas atau prasasti pucangan itu dinyatakan peralaya terjadi akibat serangan Raja Wurawari dari Luaram Peralaya itu sendiri terjadi pada masa pemerintahan Raja Dharma Wangsa Teguh yang berkuasa pada 991 sampai 1016 Satatan sejarah menunjukkan prasasti terakhir di Jawa Tengah yang ditemukan adalah prasasti Wulakan yang berangka tahun 925 Masai Sedangkan prasasti pertama yang ditemukan di Jawa Timur adalah prasasti Anjuk Ladang Yang ditemukan di situs Candilor desa Candirejo, Nganjuk Atau 4 km di sebelah selatan kota Nganjuk Prasasti Anjuk Ladang yang berangka tahun 859 Saka atau 937 Masai Dibuat oleh Mpu Sendok yang memerintah dari tahun 928 hingga 948 Masai Prasasti ini merupakan prasasti kemenangan perang kerajaan Mataram dari serangan tentara Sriwijaya Mpu Sendok adalah Raja terakhir dinasti Sanjaya yang memerintah kerajaan Mataram Dan mendirikan kerajaan di Jawa Timur bernama Medang dengan ibu kota kerajaannya adalah Watu Galoh Dan ini posisinya ada di Kabupaten Jumbang di tepi Kalibrantas Dari kronologi fakta sejarah ini sudah jelas huru hara, maha praya, dan bencana besar yang meremukkan Mataram itu adalah akibat perang Bukan semata letusan Gunung Merapi pada 1006 Masai Peristiwanya pun juga terjadi pada 1016 atau 1017 di masa pemerintahan Raja Dharma Wangsa Teguh di bagian timur Pulau Jawa Lantas bagaimana bukti geologisnya? Selain sudah dipastikan jejak terdekat letusan dari tahun 1006 adalah letusan 1112 tahun yang lalu yang menghasilkan Te Prasello Klaim Bemelan bahwa gugusan Bukit Gendol di sebelah barat gunung itu adalah sisa longsoran raksasa Merapi juga terbantahkan Bukit Gendol usia batuannya jauh lebih tua dari Merapi Gugusan Bukit Gendol menurut peneliti lain antara Sotekno Bronto dan Alfa Kurniawan dari teknik geologi UGM menunjukkan ia gunung berapi in situ Nah pemirsa tentang gugusan Bukit Gendol sebagai gunung api purba ini sudah pernah saya jelaskan di konten sebelumnya Beda dengan merapi muda maupun merapi tua Usia batuan gugusan Bukit Gendol ini juga jauh lebih tua Sekira 3,5 juta tahun sebelumnya Dan beda pula dengan gugusan gunung api menereh di sebelah baratnya yang jauh lebih tua daripada Bukit Gendol Ditinjau dari karakteristik endapannya Perbukitan Gendol juga tidak menunjukkan ciri endapan Debris Avalanche Yaitu hasil longsoran sektoral gunung api dalam skala besar Akibat ketidakstabilan gravitasi sebagaimana Klaim Van Bemelan Endapan ini terbentuk sebaran seperti kipas dan endapan dicirikan morfologi perbukitan Di sepanjang jalur longsoran dengan ketinggian yang semakin berkurang menjauhi sumbernya Di daerah sekitar gunung merapi endapan Debris Avalanche ditemukan di lereng bagian selatan Yaitu di alur kali boyong Namun belum ditemukan di tempat lain Hasil analisis tes karbon menurut Chris Newhall menunjukkan endapan ini berumur 1130 tahun yang lalu Jadi endapan Debris Avalanche yang di dasar kali boyong itu usianya sudah 1 milenium lebih Salah satu ciri endapan Debris Avalanche adalah masih ditemukannya struktur asli batuan sebelum longsoran Ada contoh perlapisannya juga ditemukan struktur jigsaw krek yang merupakan karakteristik kas endapan tersebut Jadi pemirsa mestinya kelir sudah tentang mitos dan legenda besar 1006 akibat amukan gunung merapi dan sejarah sudutnya kerajaan Mataram kuno di Jawa bagian tengah Bukti geologis, bukti historis, bukti arkeologis tidak mendukung semua cerita yang telanjur mengurat akar dalam kehidupan masyarakat Jawa Sekirang sekurangnya di sekitaran gunung merapi Demikian informasi ini semoga bermanfaat untuk Anda dan kita Semua salam tangguh, salam lestari dan salam budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!